Sementara itu Komite Kode Etik Polri menjatuhkan sidang kode etik terhadap Brigadir Firlian Fitri Rosadi atau Brigadir FF. FF dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun. Sidang kode etik yang digelar selama enam jam di gedung TNCC Mabes Polri ini menghadirkan empat orang saksi. Hasilnya Brigadir FF terbukti melanggar kode intimidasi, maksud kami melanggar kode etik Polri atas intimidasi yang dilakukannya terhadap dua orang jurnalis saat meliput di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren Tiga. Brigadir FF dijatuhi sanksi wajib meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik dan secara tertulis kepada pimpinan Polri serta sanksi demosi atau penurunan pangkat selama dua tahun.